Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah sering ditanyakan oleh para peserta sekolah tinggi Alkitab Kalau peserta sekolah tinggi Alkitab sudah pada tahu Tapi ini Pak Ali nanya Pak Ali dari mana? Cirebon, dari Cirebon Pak Ali dari Cirebon ya Itu nanya, nanyanya begini Mana bukti Musa nulis Genesis? Genesis, ya supaya singkat Saya menyebutnya Genesis Anda tahu Genesis? Genesis itu kitab kejadian ya Kitab kejadian kalau bahasa Inggris Genesis ya Mana bukti bahwa Musa itu penulis kitab kejadian? Jangan tafsir Selama ini ya Ini termasuk yang ditanyakan oleh para peserta sekolah tinggi Alkitab ya Walaupun sudah pada tahu Sekarang kan sudah dijawab ya Anda boleh sersing di luar sana ya Tentang siapa penulis kitab Genesis? Atau kitab kejadian? Ya Para teologi Tekologi Doktor-doktor teologi Alkitab Jawabnya paling ngetop tuh begini Karena zaman dulu bahasa tulis itu Baru ada zaman Musa katanya Sebelum zaman Musa belum ada bahasa tulis baku Jadi ya belum bisa nulis kitab ya Nulis kitab itu Di era Musa itu sudah baku bahasanya bahasa tulis Sebelum Musa mungkin cuma lambang-lambang doang gitu ya Ya ngomongnya pakai isarat, pakai lambang gitu ya Belum tertulis secara baku, belum ada Itu jawaban paling ngetop itu Ya Kalau kita tanya ada ayat alkitabnya enggak? Enggak ada Ya itu cuma kira-kira aja Ya namanya juga teologi Teologi kan main kira-kira aja Tafsir-tafsir aja ya Lalu Pak Ali dan beberapa mahasiswa sekolah tinggal kitab Nanya Pak Pendeta tahu ayat alkitabnya enggak? Kok berani kan di dalam sekolah tinggal kitab Yang materi kami sampaikan bahwa Penulis kitab kejadian atau jenesis itu Pasti Musa Ya Belum dijelaskan disitu Kenapa alasannya? Terus pada nanya dong Mana ayat alkitab loh? Harus ayat alkitab? Tidak boleh cuman tafsir Kata Pak Ali ini Kata Pak Ali lagi nih Kalau Pak Pendeta bisa Berarti betul Pak Pendeta itu Ahlinya ahli alkitab Sebab di luar sana para dokter-dokter teologi Enggak bisa jawab Tunjukkan ayat alkitab Atas statement Anda katanya Bahwa Kitab kejadian ditulis oleh Musa Jangan tafsir Kalau soal Bahasanya baru bahasa baku Zaman Musa itu Namanya tafsir Itu jawaban paling ngetop Para teolog-teolog Dokter teologi di luar sana ya Kalau bisa jawab Berarti Ahlinya ahli alkitab Enggak usahlah ya Pak Ali ya Sudah banyak yang ngomong gitu Tapi bagi saya enggak penting itu Bapak kanannya tuh Tunjukkan ayat alkitab Yang mengatakan bahwa Penulis kitab kejadian adalah Musa Baik Kelunya ini Pak Kelu Ada clue begini ya Kita baca Keluaran 3 Keluaran pasal 3 Mulai dari ayat 13 14 15 Silahkan Anda baca ya Keluaran pasal 3 Ayat 13 14 15 Saya akan ubah menjadi Bahasa gaul Ini bahasa gampang dimengerti Anda baca-baca alkitabnya ya Musa itu nanya gini Tuhan Kalau aku ketemu orang Israel Terus dia nanya Ya Bagaimana tentang namanya Aku mau nanya sama engkau Tuhan Bagaimana tentang namamu Musa tidak pernah nanya Siapa namamu Perhatikan Musa nanya Bagaimana Bagaimana dengan siapa Beda dong Bagaimana tentang namamu Tuhan Tuhannya huruf gede semua T-U-H-A-N Huruf gede semua ya Lalu di ayat 14 Tuhan menjawab begini Aku adalah aku Yang ngomong gampangnya Dari dulu ya aku Sekarang ya aku Sampai selama Lama tetap aku Siapa itu Alpha Omega Di ayat 15 Tuhan jawab lagi Gini deh Musa Kamu bilangin ya sama orang Israel ya Akulah Alah nenek moyangmu Alah Abraham Alah Isaac Alah Yaakob Itulah namaku Untuk selama-lamanya Dan Sebutanku turun temurun Jadi Tuhan Huruf besar semua itu Pertama kali ngaku Tentang nama sebutan Tuhan itu Kepada Musa Ya Keluaran 3 Ayat 13 14 15 Musa orang pertama kali Yang dikasih tau Musa-musa Aku ini Tuhan Aku ini adalah Alah nenek moyang Abraham Isaac Yaakob Kasih tau ya Aku adalah aku Itulah namaku Untuk selama-lamanya Dan sebutanku Turun temurun Nuh gak dikasih tau Nuh gak dikasih tau Siapa lagi Apa Abraham Ya Abraham Abraham juga Gak dikasih tau ya Yang dikasih tau era Musa Musa adalah orang Yang pertama kali Dikasih tau Aku ini Tuhan Tuhan itu artinya Nama sebutan Namaku untuk selama-lamanya Dan sebutanku Turun temurun Orang saksi Yufa Gagal paham Sebutannya Ditip ek Dicoret Jadi seolah-olah Cuman nama diri Salah ya Nama sebutan Contoh nama sebutan Pak Kumis Pak Gendut Itu nama sebutan Tapi nama dirinya Mungkin Pak Darsono Pak Bambang Ya Oke Jadi valid ya Musa pertama kali Tau Diperkenalkan oleh Tuhan Musa Aku ini Tuhan Nah Pertama kali Musa Lalu Kita lihat Kejadian Dua ayat Empat Pertama kali Disitu Nongol Kata Tuhan Nuruh besar Semua Lah Siapa yang Berani Berani Nulis Tuhan Nuruh besar Semua Ya tentu Yang pertama kali Tau siapa Ya Musa Makanya Kitab Kejadian Valid Ditulis Musa Disitu ada Kata T-U-H-A-N Nuruh besar Semua Kok tau Itu Tuhan Kan Musa Dikasih tau Ini ayat Alkitab Bukan tafsir Musa Adalah orang Yang pertama kali Diberi tau Oleh Tuhan Nuruh besar Semua Musa Aku ini Tuhan Ya Alah nenek Moyangmu Alah Abraham Misak Yaakob Terus Musa Nulis kitab Kejadian Di Kejadian Dua ayat Empat Pertama kali Nongol Tuhan Nuruh besar Semua Ini bukti Valid bahwa Yang nulis kitab Kejadian Musa Ya Musa kan pertama kali Dikasih tau Kalau Musa Gak dikasih tau Mungkin dia gak nulis Tuhan Nuruh besar Semua Terserah Mungkin dia nulis Allah atau apa Begitu Tapi karena Musa ini dikasih tau Musa Aku ini Tuhan Maka Kejadian Dua ayat Empat Pertama kali Muncul Kata Tuhan Nuruh besar Semua Siapa yang nulis Musa dong Valid ya Seratus persen Valid Alkitab Biah Ini tidak Tarsir Ini Alkitab Biah Penulis Kitab Genesis Atau Kejadian Adalah Seratus Persen Musa Waduh Pak Pendeta Yang kayak Begini Belum pernah Dengar Ya Nggak iya Ya Teolog-teolog Doktor-doktor Muter-muter Yang dibaca Bukan Alkitab Yang Yang Nggak Ketemu Ntar dulu Pak Pendeta Saya mau nanya Kenapa mereka Kan sekolah Tinggi-tinggi Para dokter Itu sekolah Tinggi-tinggi Kenapa Dia Nggak ngerti Kenapa Dia Nggak ngerti Bahwa Musa Itu adalah Orang Pertama Kali Yang Yang Dikasih Tahu Soal Tuhan Ini Kenapa Mereka Nggak ngerti Bukannya Nggak ngerti Mereka Baca Tetapi Tidak Dibuka Pikirannya Oleh Tuhan Itu Dia Yesus Nggak membuka Pikirannya Habis kerjaannya Baca Buku Di luar Alkitab Yang Nggak dibuka Coba Kalau dia Baca Full Alkitab Dibuka Semua Itu Pertanyaan Sesulit Apapun Sama Yesus Dikasih Tahu Tak Kasih Tahu Ya Nih Aku Nih Aku Nggak bisa Apa-apa Ya Semua Pertanyaan Sulit Dari luar Sana Dari Kristen Sebelah Semua Pertanyaan Sulit Sesulit Apapun Tuhan Yesus Ngasih Tahu Jawabannya Silahkan Anda Tanya Sesulit Apapun Tentang Alkitab Jawaban Saya 100% Alkitab Ya Kalau Saya Tidak Bisa Mungkin Beberapa Hari Saya Doa Dulu Merenung Dulu Tuhan Yesus Ini Ada Pertanyaan Ada Pertanyaan Dari Kristen Sebelah Engkau Allah Engkau Allah Satu-satunya Engkau Yang Suruh Nulis Ini Alkitab Ya Aku Mau Nanya Kepadamu Apa Ini Ya Dibukakan Makanya Ada Anda Baru Dengarkan Seperti Ini Jawaban Ternyata Musa Yang pertama Kali Dikasih Tahu Ya Penulis Kejadian Musa Ya Termasuk Hino Ada Hino Jahat Ada Hino Baik Anda Belum Pernah Dengarkan Melkisedek Itu Yesus Dalam Roh Anda Belum Pernah Dengarkan Sepanjang Umur Anda Jadi Kristen Pasti Belum Pernah Dengar Jawaban Seperti Itu Muncul Dalam Tayangan Tayangan Saya Dari Mana Tahunya Yesus Yang Membuka Aku Pernah Ditanya Soal Melkisedek Loh 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 Melkisedek Itu Adalah Yesus Beneran Orang Beneran Maka Gugur Lah Alkitab Itu Sebab Yesus Datang Dua Kali Satu Sebagai Melkisedek Kedua Lahir Sebagai Bayi Gugur Itu Alkitab Ya Tapi Puji Tuhan Yesus Kasih Hikmat Ada Tayangan Saya Soal Melkisedek Demikian Pula Soal Hino Ya Termasuk Soal Ini Soal Yang Kecil Kayak Gini Siapa Penulis Kitab Kejadian Minta Jawaban Alkitab Itu Sudah Saya Jawab Musa 100% Link Keluaran 3 Ayat 13 14 15 Lalu Sambungin Link Kejadian 2 Ayat 4 Itu Mulai Ada Kata Tuhan Ayat 5 Juga Ada Kata Tuhan Lagi Ya Sudah Sudah Pak Ali Saya Sudah Jawab Pak Demikian Juga Orang Sudah Sudah Mad Kristen Yang Nanya Yang Masih Pusing Baca Di Luar Sana Para Teolog Sekolah Tinggi Tinggi Tidak Bisa Jawab Kayak Begitu Ya Sudah Sudah Bapak Ibu Sudah Yang Waduh Ini Gak Pernah Terduga Kayak Gini Belum Pernah Dengar Puluhan Tahun Jadi Kristen Belum Pernah Dengar Yang Bisa Membuktikan Ayat Alkitab Ini Hanya Sebagian Kecil Sudah Ikut Sekolah Tinggi Alkitab Ini Hanya Sebagian Kecil Yang Dibukakan Ya Kuncinya Satu Full Alkitab Tidak Boleh Ada Buku Lain Di Luar Alkitab Silahkan Anda Segera Daftar Sekolah Tinggi Alkitab Biayanya Murah Daripada Buat Beli Rokok Ya Tiap Hari Ngerokok Malu Malu Orang Kristen Masih Ngerokok Buat Sekolah Alkitab Saja Anda Paham Seumur Hidup Di Atas Rata Rata Dijamin Di Atas Rata Rata Tidak Mungkin Anda Dapetin Di Sekolah Di Luar Sana Sekolah Teologi Manapun Tidak Mungkin Orang Sudah Buktiin Boleh Nanya Anda Boleh Bantah Kalau Anda Sudah Sekolah Tinggi Alkitab Anda Boleh Bantah Boleh Tapi Pakai Ayat Alkitab Tidak Boleh Tafsir Kita Pengajaran Kita Hanya Full Alkitab 100% 0% Tafsir Silahkan Segera Daftar Sekolah Tinggi Alkitab Ciamik Demikian Pula Setiap Minggu Jam 19 Ada Tayangan Live Talangan Tayangan Live Gereja Esa Gereja Esa Online Digital Bisa Klik Di Facebook Facebook Gereja Esa Online Digital Atau Kita Akan Coba Juga Pake Youtube Langsung Di Youtube Saya Henry Sutoto Nanti Disitu Kita Live Dua-duanya Akan Kita Coba Kalau Facebook Kan Pasti Bisa Live Kalau Youtube Mudah-mudahan Bisa Juga Jadi Facebook Nya Adalah Gereja Esa Online Digital Kalau Apa Youtube Henry Sutoto Itu Youtube Saya Subscriber Kayaknya Sudah Mencapai 22.000 Sepertinya Baik Itu Penjelasan Yang Saya Sampakan Semua Alkitab Sudah Saya Jawab Pak Ali Dan Bapak Ibu Sekalian Yang Nanya Tentang Hal ini Segala Puji Mat Syukur Kami Nekan Kepadamu Yesus Allah Yang Benar Engkau Memetrakan Setiap Kebenaran Alkitab Yang Sudah Hambamu Sampaikan Engkau Jamah Hati Yang Mendengarkan Tayangan Ini Segala Puji Rumah Syukur Layak Kami Nekan Kepadamu Yesus Allah Yang Benar Allah Segala Masa Tetap Bersama Saya Pendeta Henry Tandian Hal Amin Amin